Intro Brada Ren Sista Support lu sangat bermanfaat buat perkembangan channel ini Jadi jangan lupa lu subscribe channel youtube studio motor Dan terpenting jangan lupa lu pencet tombol lonceng Supaya lu tetap dapat terus notifikasi dari setiap video yang ditayangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channel studio motor Kesenangan orang menjelajah keindahan Indonesia di atas motor Tidak lepas dari kehadiran line up-line up adventure motorcycle yang dikeluarkan oleh pabrikan Salah satunya adalah Royal Enfield Himalayan Nah ini seru Gue tiba-tiba suka dengan Himalayan 400 Karena 400cc Karena waktu itu gue inget banget di tahun 2019 Gue pake motor ini untuk perjalanan trip dari Larantuka menuju Bali Kalau bilang performance ya so so lah Jadi buat lu kaum-kaum pemuja kecepatan Himalayan bukan pilihan Tapi buat lu pecinta petualangan di atas motor yang tidak membutuhkan kecepatan maksimal Himalayan bisa jadi pilihan yang tepat buat lu semua Motornya cukup nyaman untuk dibawa Secara berat juga menurut gue cukup light Dan yang pasti total isi pada saat gue ngelakuin perjalanan itu impresinya Ya motor ini sudah cukup Motor keluaran dari negaranya Sakrukan ini sudah cukup untuk bisa kita pake menjelajah Indonesia di segala medan Yang paling enak dari menjelajah di atas motor itu lu bener-bener bisa nemuin satu experience yang berbeda Nah terlebih buat lu juga kaum pemuja tetot-tetot sirene Gue sih kasih tau aja Untuk lu bisa juga sedikit menikmati kekayaan alam Indonesia ini Jadi motor bukan cuma dipake sekedar untuk San Morian dari rumah lu ke mall Apalagi ditambah menggunain sirene tetot-tetot Ganggu banget pengguna jalan Balik lagi Himalayan 400 ini sudah gue custom tipis-tipis Karena waktu itu di tahun 2020 ketika pandemi menyerang Negara api menyerang Gue bawa motor ini dari Bali Dari studio motor Bali menuju studio motor Jakarta Maksudnya sebenernya motor ini bisa gue pake untuk ya sekedar jalan-jalan tipis-tipis ke Jawa Barat misalnya Tapi kondisi tidak memungkinkan karena beberapa daerah mungkin sampai sekarang ya Masih memperlakukan namanya pembatasan kegiatan masyarakat Atau dulu juga sering dibilang PSBB Nah waktu itu gue kepikir kayaknya lucu juga Kalau motor ini gue ubah tampilannya Tipis-tipis aja step by step Untuk sedikit merubah kondisi standar dari Himalayan 400 Mau tau apa aja yang udah kita ubah? Lu tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan pernah lu skip di channel yang tidak bermutu Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Gak banyak ubahan yang gue lakuin dengan temen-temen di studio motor Karena gue masih mau mempertahankan kenyamanan dari Himalayan 400 Kesayangan gue ini Ubahan awal yang gue lakukan sebenarnya lebih pada merubah tampilan bodi Waktu itu gue terinspirasi dari salah satu gambar di internet Yang menunjukkan motor dengan gaya ala Dakar Style Nah jadi gue ubah Himalayan ini jadi gaya ala-ala Dakar Style Untuk sektor kaki-kaki semuanya bener-bener masih full original bro Karena itu tadi gue mau ngerubah motor ini step by step dulu Sampai bener-bener gue nemuin titik dimana motor ini bisa tampil secara optimal Dan juga bisa dipakai secara maksimal Makanya kaki depan, velg, ban, termasuk juga sektor belakang Belum gue rubah bro Kenal pot pun juga belum gue rubah Karena gue pengen nikmatin dulu lah Kenal pot yang suaranya adem-ayem Supaya kalau pas lagi gue riding Gue bisa ngajak bini gue Gue bisa ngobrol asik-asikan gitu kan Nah ubahan awalnya sebenernya tanki tetap gue pertahankan Karena menurut gue ini juga jadi salah satu ciri khas dari Himalayan 400 Untuk jok juga gue gak rubah Kenapa gue gak rubah? Karena gue ngerasain banget bro Waktu perjalanan jauh dari Larantuka menuju Bali Gue ngerasain banget joknya aduh nyaman banget Gue ngerasain gak pegel pada saat bawa motor ini Terutama di Medan Flores yang lo tau gitu kan Kelak-kelok segala macem Plus juga pada saat gue sedikit masuk ke jalan-jalan yang light off-road Untuk guard originalnya Himalayan Gue ganti Gue ganti model fairing Ini juga gue terinspirasi dari model ala Dakar Style Jadi guardnya gue lepas Gue bikinkan model baru Dengan konsep fairing Sementara untuk windshieldnya Nah ini keren nih Ini seru Windshieldnya tetap gue pertahankan Bentukan dari Sorry-sorry Gue pertahankan originalnya Himalayan Aduh nih pagi-pagi nih Gila ya Pagi-pagi gue ada di gedor-gedor sama videographer gue Mas ayo kita bikin video Nah setelah tuntas Di bagian fairing Kita bikin sparkboard baru Sparkboardnya tetap model-model Motor-motor adventure Bisa juga lo sebut model-model gaya-gaya thrill gitu kan Untuk lampu depan gue pake Dua biji Yang pertama adalah LED proyektor Yang kedua gue pake helacomet 5,75 inch Jadi konsepnya emang bener-bener Jadi pada saat lo riding Belum gelap gitu kan Gue suka banget ngeliat cover lampu hela Untuk bodi samping juga gue ganti Kali ini konsepnya gue bikin sedikit mungkin agak nyeleneh gitu kan Jadi gue tarik dari mulai bagian belakang tanki Sampai ke ujung sparkboard Ini konsepnya one piece bro Jadi bodi belakang itu bener-bener totally one piece Antara kiri kanan semua menyatu Terus untuk sparkboardnya Juga ngikut dari line body yang kita buat Raknya tetap gue pake Punya bawaan Himalayan Terus untuk lampu-lampu juga Lampu belakang Gue pake tetap bawaan Himalayan Lampu sennya juga gue tetap pake bawaan Himalayan Stangnya pun juga gue tetap pake bawaan dari motor bro Karena ya itu Gue pengen ngerubah motor ini step by step Sampai bener-bener nanti ketemu titik yang paling maksimal Dan paling optimal pada saat gue bawa Dan juga pada saat orang ngeliat motor ini Warna dominanya tetap gue sesuaikan dengan warna di STNK putih Cuman gue combine dengan silver abu-abu Di bagian fairing dan juga di bagian side cover Dan tetap gue pasang tulisan Royal Enfield Ini posisinya tulisan ini tadinya ada di guard Originalnya Himalayan nih bro Jadi tetap gue manfaatkan sebagai Identitas motor Royal Enfield Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Ini yang seru Gue ngeliat emang bener-bener bannya kurang lebar sih ya Padahal sebenernya spek bannya udah cukup keren Pake Pirelli MT60 Tapi mungkin dalam waktu dekat gue akan ganti Pake Sinko Big Block Jadi gue pilih yang sedikit lebih lebar Karena rencananya bro Motor ini di awal April sebelum puasa Gue akan pake untuk menjelajah sebagian pulau Jawa Perjalanannya nanti juga bakalan lo bisa nikmatin gitu kan Makanya itu tadi gue bilang Gue mau coba step by step untuk merubah Himalayan 400 ini Sampai gue bener-bener bisa ngedapetin Wujud tampilan setelah proses modifikasinya Atau proses customnya Yang bener-bener bisa menarik Tapi juga tidak merubah terlalu banyak kenyamanan dari Himalayan 400 Tapi swear Gue gak maksud promosi Karena gue juga tidak disponsorin sama Royal Enfield Indonesia Tapi emang bener-bener Untuk di kelas medium Dengan harga range sekitar Mungkin secondnya sekarang sekitar 95 jutaan Barunya gue gak tau ya Tapi mungkin sekitar 115 sampai 120 jutaan Sorry kalau gue salah Untuk di kelas motor 100 jutaan Buat gue Royal Enfield Himalayan 400 Sudah cukup value of money Sekali lagi lo jangan pernah berharap Terus lo bisa ngedapetin tarikan yang luar biasa gitu kan Karena pas gue ngerasain di perjalanan Yang gue lakuin dengan Himalayan 400 Di tahun 2019 Gitu kan Untuk tenaga awal Tarikannya Ya so-so lah Tapi pada saat lo sudah masuk di Gigi 3 atau gigi 3 gitu kan Lo sudah mulai ngerasain Tenaga yang linier dari Si Himalayan 400 ini Tapi yang cukup ngebuat gue cukup Apa jatuh cinta ya dengan motor ini Ya itu tadi Berapa kali gue bilang Motor ini tuh nyaman banget Untuk bisa dipake Perjalanan jarak jauh Jadi Buat kita mungkin ya Yang masuk masih dalam kategori kau mending-mending gitu kan Untuk budget di 100 jutaan Motor ini sudah cukup mumpuni Untuk bisa jadi Kendaraan Pilihan lo Baik itu Melakukan aktivitas sehari-hari Karena motor ini emang bener-bener cukup light Menurut gue light Sampai juga Pada saat lo ngelakuin perjalanan Keluar kota Atau perjalanan adventure menjelajah Indonesia Oke Cukup Buat gue Untuk Mereview Motor Royal Enfield Himalayan 400 Yang sudah Sedikit di custom Oleh Studio Motor Jadi Berapa kali tadi gue bilang Gue pengen bener-bener Ngerubah Motor ini Step by step Sampai Akhirnya gue bener-bener bisa Dapetin Gue bisa nemuin Tampilan Yang pas Dan juga Tidak Mengganggu Kenyamanannya Saat berkendara Tapi next Yang pasti adalah Dalam waktu dekat Gue akan Rubah Bannya Gue mungkin akan pakai yang Sedikit lebih lebar Mungkin satu tingkat Tapi untuk Konfigurasi Velgnya Tetap akan gue pertahankan Bawaan asli dari Himalayan 400 Depan 21 Belakang 17 More Enough Buat gue Sampai ketemu Di video-video berikutnya Jangan pernah lupa Untuk lo Subscribe Untuk lo Comment Untuk lo like Setiap video Dan Terpenting adalah Thanks Kalau lo Sudah share Setiap video Di channel Studio Motor See you On the next Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih